Halo Sobat Batik TV, selamat datang di channel Batik TV, channel yang menyuguhkan berbagai macam informasi mulai dari berita, hiburan, hingga teknologi untuk menemani hari-hari Anda. Buat Anda yang ingin up to date dan menambah wawasan mengenai berbagai hal, yuk simak baik-baik channel Batik TV bersama saya Ayusita. Serial adalah tayangan persembahan dari Batik TV untuk kamu anak muda hingga dewasa. Serial menyuguhkan sederet berita atau fenomena yang sedang viral mulai dari lingkup di internasional, nasional maupun daerah selama sepekan. Sebuah berita viral mencuat setelah akun adslasarabuandeskor mengunggah video mengenai pelecehan seksual yang terjadi di dalam kereta eksekutif Argolawu. Dalam video, tangan pelaku mencoba merabah-rabah paha korban. Video pelecehan seksual tersebut diunggah pada Minggu 19 Juni 2022. Pemilik akun yang mengunggah video kekerasan seksual tersebut awalnya sudah menegur, namun pelaku masih enggan untuk menyudai aksinya, hingga korban berinisiatif untuk mengambil video. Terima kasih telah menonton! Korban berterima kasih kepada kondektur kereta api Argolawu yang telah membantunya untuk berganti kursi. Korban saat itu merasa aman dan lega, meski sebelumnya perasaannya campur aduk antara panik, takut, dan tidak bisa bergerak. Menanggapi hal tersebut, PT Kereta Api Indonesia KAI menindak tegas pelaku dengan mem-blacklist pelaku kekerasan seksual untuk tidak dapat naik kereta api. Dalam keterangan PERS yang diunggah pada 21 Juni 2022, PT Kereta Api Indonesia Persero akan melakukan blacklist terhadap penumpang yang melakukan pelecehan seksual selama dalam perjalanan kereta api. Hal tersebut merupakan langkah tegas yang KAI lakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual pada layanan KAI. Asdo Artri Vianto, EFV Corporate Secretary KAI mengatakan, kebijakan ini KAI terapkan untuk tetap memberikan efek jerah dan mencegah pelaku melakukan hal serupa di kemudian hari. Kebijakan ini juga berlaku untuk pelaku pelecehan seksual yang kasusnya sempat viral kemarin. KAI sudah menghubungi korban untuk menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami dan siap untuk memberikan dukungan dalam langkah hukum yang akan diambil. Korban tidak bermaksud untuk membawa masalah ini kerana hukum dan hanya meminta terduga pelaku untuk menyampaikan permohonan maaf serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Berdasarkan bukti video dan laporan yang ada, maka KAI akan melakukan blacklist terhadap nomor induk kependudukan NIK yang bersangkutan sehingga tidak dapat menggunakan layanan KAI di kemudian hari. KAI menolak untuk memberikan pelayanan terhadap pelaku yang sudah melanggar etika dan berbuat asusila yang sekaligus merendahkan martabat pelanggar lainnya terutama terhadap kaum hawa. KAI berkomitmen untuk memberikan layanan prioritas kepada lansia, disabilitas, dan wanita hamil. Asdo menambahkan bahwa KAI sama sekali tidak mentolerir kejadian tersebut dan berharap tidak ada lagi kejadian serupa terulang kembali pada berbagai layanan KAI lainnya. Selain itu, KAI berharap apa yang sedang dilakukan dapat terus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pelanggan selama menggunakan layanan KAI. Guna mencegah terjadinya kejadian serupa, KAI akan terus melakukan sosialisasi melalui berbagai media serta pengumuman di stasiun dan selama dalam perjalanan. Petugas akan mengingatkan terkait pentingnya menjaga kesantunan terhadap sesama penumpang, konsekuensi terhadap tindakan plecen seksual, serta mengingatkan untuk segera melaporkan perilaku yang membuat tidak nyaman penumpang. KAI juga akan meningkatkan pengawasan dan pengamanan agar tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk melakukan niatnya. Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia MTI, Joko Setio Jarwono, mengatakan pihaknya mendukung KAI yang akan melakukan blacklist terhadap pelaku melalui NIK yang bersangkutan. Hal tersebut untuk memberikan efek jarak kepada pelaku kekerasan seksual di transportasi umum. KAI juga diharapkan berkoordinasi dengan Dijenduk Capil, Kemendagri, dan Komnas Perempuan. Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, Tulus Abadi, menyarankan untuk mengutamakan langkah mediasi terkait penyelesaian masalah tersebut. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya kembali kejadian tersebut di kemudian hari. KAI juga harus melakukan sosialisasi di berbagai layanan KAI terkait ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kekerasan seksual, baik dalam KUHP maupun UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual yang mengatur mengenai perbuatan seseorang yang dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana denda paling banyak 50 juta rupiah. Selasa 21 Juni 2022, beredar sebuah video yakni mobil yang menghalangi laju ambulans. Video tersebut kemudian viral di Jagatmaya. Kejadian itu terjadi di Kelaten, Jawa Tengah. Meski ambulans sudah menyalakan sirine, namun pengemudi mobil masih tidak memperdulikan dan malah semakin melaju kencang. Mobil juga nampak masih di lajur kanan dan enggan menepi. Dalam video tersebut nampak dua pengemudi motor geram karena tindakan mobil tersebut. Salah satu pengendara yang diduga menjadi penunjuk jalan ambulans kemudian mengejar mobil dan meminta mobil untuk menepi. Diketahui jika video tersebut tersebar melalui Facebook, info cegatan Kelaten diduga video tersebut diambil dengan kamera ponsel pada pukul 16.30. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dikutip dari detik jateng, Kanit Kakum Satlantas Polres Kelaten Ibn Slamet Riyadi mengaku sudah memonitor rekaman viral tersebut. Saat ini pihaknya masih menyelidigi kejadian itu dan ia menambahkan bahwa kasusnya tengah dalam proses lidik dan sudah dimonitor. Keterangan lebih lanjut oleh Ibn Slamet melalui radar Solo mengungkapkan berawal dari video yang diunggah di TikTok dengan keterangan satu detik buat kami ada nyawa harus kami tolong. Namun keterangan itu berbeda dari yang diunggah di Facebook karena pengunggah berbeda. Slamet mengatakan jika memang mobil tersebut ada di depan ambulans karena kondisi sedang ramai tetapi sesaat kemudian tepat memberikan jalan dengan menepi. Tapi sebenarnya yang mengunggah video di TikTok tidak mempermasalahkan. Slamet menuturkan jika video di TikTok itu lantas viral setelah diunggah ulang di grup Facebook ICK oleh pemilik akun Kento disertai keterangan yang berbeda. Sedangkan pengunggah pertama di akun TikTok tidak mengetahui jika videonya diunduh dan diunggah ulang oleh orang lain hingga akhirnya menyudutkan salah satu pihak dalam video tersebut. Slamet juga menambahkan sebenarnya ambulans itu sedang membawa pasien dari Jurang Jero kecamatan Karangno menuju ke Poliklinik Lempuyangan, Jogja. Tetapi ketika sampai di Jalan Solo, Jogja di daerah Jogo, Nalan terjadilah peristiwa pada video tersebut. Kejadian itu sebenarnya terjadi pada Senin 2 Juni 2022. Kemudian Slamet pun menghimbau kepada pengendara kendaraan untuk memberikan jalan pada kendaraan prioritas seperti ambulans dan pemadam kebakaran. Caranya dengan menepi ke sisi kiri jalan. Sedangkan bagi yang hendak mengunggah video ke media sosial untuk lebih berhati-hati karena bisa disalahgunakan orang lain sehingga menimbulkan kesalahpahaman dan persepsi yang berbeda. Beredar postingan di Twitter mengenai kebocoran soal ujian tulis berbasis komputer tahun 2022, postingan tersebut berisi tangkapan layar soal-soal UTBK tahun 2022 yang juga disertai nama peserta UTBK. Postingan tersebut mencuak salah satunya melalui akut at SBMPTNVAS. Berbagai kecaman muncul setelah adanya kejadian tersebut. Dilansir dari Kompas.com, Ketua LTMT Mohamad Azari memberikan tanggapannya. Pihaknya menegaskan bahwa selama pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2022, baik gelombang 1 atau 2 yang berlangsung 28 sesi sama sekali tak terjadi kebocoran soal. Menurut dia, LTMT telah merancang soal UTBK SBMPTN tahun 2022 berbeda untuk setiap sesi. Ia menambahkan beredarnya foto-foto soal UTBK SBMPTN tahun 2022 di media sosial, diduga karena adanya upaya sejumlah oknum peserta UTBK yang berniat melakukan kecurangan. Menanggapi kasus kebocoran soal tersebut, LTMT juga secara resmi mengeluarkan surat edaran yaitu senomer 8 SE LTMT 2022 tentang klarifikasi atas beredarnya soal UTBK SBMPTN tahun 2022 di media sosial. Pertama, LTMT menegaskan bahwa selama pelaksanaan UTBK SBMPTN tahun 2022, baik gelombang 1 maupun gelombang 2, sejumlah 28 sesi sama sekali tidak terjadi kebocoran soal. Hal ini disebabkan LTMT telah merancang soal UTBK SBMPTN tahun 2022, berbeda untuk setiap sesi. Artinya, tidak ada soal UTBK SBMPTN tahun 2022 yang sama antar sesi. Kedua, beredarnya foto-foto soal UTBK SBMPTN tahun 2022 di media sosial, yang diduga disebabkan adanya upaya sejumlah oknum peserta UTBK yang berniat melakukan kecurangan. Namun, LTMT memastikan upaya curang dimaksud tidak berpengaruh terhadap keakuratan penilaian hasil UTBK sebagai bahan seleksi jalur SBMPTN tahun 2022. Ketiga, LTMT menegaskan bahwa peserta yang terbukti melakukan kecurangan pasti akan diberi sanksi tegas. Terhadap beberapa adukan pelanggaran dan atau kecurangan baik yang bersumber dari berita acara pelaksanaan ujian BAPU, sistem UTBK SBMPTN 2022, laporan masyarakat termasuk info yang beredar di media sosial, dan analisis kecurangan di LTMT yang melakukan proses pendalaman dengan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang tersedia. Peserta dan oknum yang terlibat dalam kecurangan akan dituntut dan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sanksi administrasi maupun pidana. Pihak LTMT mengapresiasi seluruh peserta yang berusaha mengerjakan ujian dengan jujur dan mandiri. Kami juga akan menindak secara tegas kepada para peserta yang terbukti melakukan kecurangan selama proses ujian berlangsung. Kami juga akan menerima kasih telah menonton!